Memasuki usia ke-66 tahun, Lembaga Adat Melayu Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi menggelar acara yasinan, tahlil, dan doa bersama sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Acara pembacaan Yasin, tahlil, dan doa bersama dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Jambi ke-66 yang diselenggarakan di Balai Rung Sari Lembaga Adat Melayu atau LAM Jambi Kamis Malang 5 Januari 2023 berlangsung hitma. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum LAM Jambi sekaligus anggota DPR RI Hasan Basri Agus bersama dengan Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani. Para pejabat Eslon II dilingkup Pemprov Jambi serta menghadirkan pencerama M. Saman Sulaiman dengan isi tausianya, mensyukuri 66 tahun Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris usai acara doa bersama mengatakan, di usia Provinsi Jambi ke-66 tahun ini, ada dua makna yang harus disyukuri. Makna pertama, syukur kepada Allah SWT dan sekaligus mendoakan kepada para pendiri, mantan-mantan Gubernur Jambi yang telah berjuang membangun negeri Jambi ini. Dua makna pertama, kita syukuri bahwa Jambi sampai hari ini sudah usia 6 tahun dan Allah berkaitan negeri ini. Yang kedua, kita juga mendoakan, walaupun dahulu Jambi, mantan-mantan Gubernur Jambi, para orang yang sudah mencurangkan tenaga ikan yang itu Jambi, nah kita doakan mereka semua, agar ke depan Jambi, dan ya Asya Allah berkait, dan tambah nikmat-nikmat lagi. Sementara itu, Ketua Umum LAM Jambi, Hasan Basri Agus, menjelaskan bahwa acara pembacaan yasin, tahlil, dan doa bersama ini, merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Januari malam untuk memperingati hari jadi Provinsi Jambi. HBA berharap melalui kegiatan ini agar senantiasa mendapat keberkahan, serta rahmat dari Allah SWT, sekaligus menjadi amal ibadah, untuk semua dalam memaknai 66 tahun usia Provinsi Jambi. Setiap tanggal 5 malam, Saya akan membutuhkan Sehingga apa yang menau dia Semoga tentunya Saya akan jadi apa Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan